Pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, Paus Franciscus akan berkunjung ke Jakarta pada September mendatang. Recananya Paus akan bertemu dengan Presiden Jokowi hingga menghadiri Misa Akbar di Stadion Utama Kelora Pungkarno. Berikut ini pernyataan lengkap dari Romo Thomas Ulurismoyo selaku panitia kunjungan Paus ke Indonesia. Ibu Bapak, Saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, saya Romo Thomas Ulurismoyo, mewakili panitia kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia, akan menyampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama telah terkonfirmasi dan berita gembira untuk kita semua bahwa Paus Franciscus akan berkunjung ke Indonesia di tanggal 3 sampai dengan 6 September mendatang. Ada pun beberapa agenda ataupun kegiatan yang akan diikuti oleh Paus Franciscus, ataupun dilaksanakan oleh Paus Franciscus adalah pertama-tama tentu saja berjumpa dengan Kepala Negara Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi Dodo. Lalu kemudian dia juga akan menghadiri perjumpaan dengan para rohadiwan di Gereja Katedral Jakarta, lalu kemudian berjumpa dengan beberapa tokoh lintas agama di Mesid Istiqlal, dan terakhir yang tentu saja ditunggu oleh banyak umat adalah perayaan Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Seluruh agenda tersebut akan diumumkan secara publik dan mendapatkan konfirmasi dari Fatikan di kemudian hari. Saya mau menyampaikan bahwa seluruh perencanaan mengenai Misa di Gelora Bung Karno masih dalam koordinasi dengan pihak GBK sendiri, dan keuskupan akan diberitahu oleh Panitia berdasarkan undangan yang diterima mengenai kuota masing-masing keuskupan yang mewakili keuskupan tertentu akan hadir di dalam Misa Akbar tersebut. Maka ada petunjuk-petunjuk teknis yang semuanya nanti akan diinformasikan dari pihak Panitia kepada keuskupan masing-masing. Maka Bapak Ibu kalau mau bertanya tentang bagaimana cara kami mendapatkan tiket atau perundangan masuk ke GBK untuk merayakan Misa Akbar dengan Paus Franciscus, mohon ditanyakan kepada pihak yang resmi, yaitu Sekretariat Keuskupan Masing-masing. Dan satu hal yang mau saya tekankan adalah bahwa Panitia Kunjungan Bapak Suci Paus Franciscus tidak bekerja sama dengan pihak manapun, baik itu Biro Perjalanan, Travel, mengenai kegiatan Misa Akbar tersebut. Mohon informasi resmi yang Bapak Ibu bisa dapatkan dan kredibel adalah yang berasal dari situs konferensi wali gereja Indonesia, yaitu www.mirifica.net dan mengenai Misa DGBK dapat ditanyakan kepada pihak Sekretariat Keuskupan Masing-masing. Mohon Bapak Ibu untuk juga mencek dan mericek pelbagai macam informasi yang juga telah beredar di masyarakat hari-hari ini. Lalu yang terakhir untuk teman-teman media, diumumkan untuk akreditasi media untuk peliputan acara Paus ini mulai dibuka pada tanggal 5 sampai dengan 19 Agustus 2024 mendatang melalui website kwi www.mirifica.net Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Marilah kita menunggu dan berharap kedatangan Paus ini dengan doa bersama, dengan mempelajari juga gagasan-gagasannya. Salam dan berkat Tuhan. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.